Intro Pemirsa Intens Investigasi Kisru uang donasi Agus Salim kini kian melebar. Ya, kisru itu tak hanya membuat hubungan Agus dan Novi menjadi memanas serta berujung laporan polisi saja. Melainkan juga membuat hubungan Denny Sumargo selaku podcaster yang ikut membantu pengumpulan dana donasi terlibat persentuan sengit dengan Farah Tabas selaku pengacara Agus. Semua itu dipiju oleh postingan sebuah kata dari Denny Sumargo di akun media sosialnya yang dianggap kasar oleh Farah Tabas. Akibatnya Farah pun meradang dan mengancam akan mengajar Densu jika berani mengucapkan kata kotor itu langsung dihadapannya. Tak ciut nyali, Densu pun balik menantang Farah untuk benar-benar membuktikan tantangannya itu. Bahkan Densu pun siap menemukan Farah dimanapun dan kapanpun untuk menguji nyali Farah apakah benar akan mengajarnya. Lantas seperti apa ketegangan saat Denny Sumargo menemui Farah Tabas di rumahnya. Bagaimanakah Farah Tabas mengartikan kedatangan Denny Sumargo sebagai sebuah hal positif. Dan benarkah Denny Sumargo pun merasa jika masalahnya sudah selesai dengan Farah Tabas setelah mediasi. Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Persetuan panas antara Farah Tabas dan Denny Sumargo berawal dari postingan video dengan sepotong kata kasar dari Denny Sumargo di akun sosial media. Kata itu pun dituliskan Densu untuk menanggapi pernyataan Farah yang menilai dirinya condong membela Novi daripada membela Agus. Khususnya terkait uang donasi yang kini berada di tangan yayasan milik Novi. Farah pun akhirnya meradang dan melontarkan tantangan serta mengancam akan menghajar mantan pebasket nasional itu. Sebaliknya Densu mengaku bukanlah sosok yang mudah ciut nyali jika ia diancam. Hal itu pun justru membuat darahnya bergejolak dan ia pun siap angkat pedang. Karena itu semalam Densu pun langsung mendatangi kediaman Farah Tabas di Kemang yang ternyata dijaga oleh seorang pria yang ternyata satu daerah dengan Densu. Ketegangan pun sempat terjadi saat pengawal Farah itu pun menghalangi niat Densu yang ingin bertemu dengan Farah. Meski akhirnya Densu pun dipersilakan untuk masuk. Saya tuh paling suka orang punya nyali. Kita ini orang makasar bos. Kau bugis kan? Cabuk pedammu. Kasih tau kalau kasihmu. Datang gak? Nasir. Sekarang kalau ketemu sama gue, gue pengen liat lu berani gak? Gue pengen liat lu berani gak? Bukitannya aneh juga. Kita itu kan kalau dihina orang pasti kita marah lah. Tapi kalau orang yang ngomong itu gak menghina itu memuji atau apa ya urusannya dia gitu kan. Iya gak? Kalau memang istrinya rela suami masuk penjaranya ribut sama gue ya berarti mantap gitu aja. Simple kok. Buktikan aja bahwa lu berani masuk penjara. Simple kok. Saya gak mau neko-neko. Karena akibat postingan menulis *** itu di Indonesia tetap aja kita dianggap dihina-hina. Jelas. Kemang berat kemang saya? ****** sama gue. Kalau dia tersinggung kan? Ya. Sobaya berani ada orang sentuh rumah gue. Masuk satu langkah. Cari gara-gara sama gue. Tangan kiri ambulans. Tangan kanan kuburan. Tangan kiri ambulans. Tangan kanan kuburan. Saya mau ketemu Pak Farhad. Tadi udah janjian Bapak Baratnya udah share lo. Tadi katanya Bapak Barat kan mau ajar saya. Saya pengen tahu saya mau dihajar bagaimana. Mau di dalam metode-dalam saya. Rewas kok ini orang? Kenapa Pak? Tidak mungkin dia bilang mau hajar orang. Ada di Bicara. Mana ada buktinya? Ada di video. Coba lihat. Bilang mau hajar kamu? Tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin dia bilang. Saya tahu kok ini orang. Bajak kecil. Oh kita kenal lama ya? Iya. Tadi kita mau getak saya ya? Karena ini kan mau langsung. Gak. 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 Gak mau ngomong kasar sama dia. Dia hajar. Gak. 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 Gak mungkin kan dia bilang disitu. Ya kalau kamu menghina dia dia akan hajar. Dia kamu gak menghina dia kan? Loh saya tidak tahu siapa menghina dia. Tidak. Yang penting saya tahunya saya mau dihajar. Jadi saya datang mau dihajar. Tidak bisa kamu berhenti disitu. Dispotong itu kan ada kata-kata. Itu permainan kata-kata saja Pak. Sudah kita bicara baik-baik. Dia mau pukul saya disini kita baku. Ya boleh lah. Saya tangkis sedikit begitu. Saya tidak pukul. Saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul. Saya coba tangkis saya. Saya mau lihat dia bisa hajar. Bagaimana kegaknya. Gak. Bagaimana wartawan? Ikut dong Pak. Ikut Pak. Satu ikut ya. Satu ikut. Yang pakai handphone aja gimana? Satu ikut. Nambu aku. Nambu aku saya. Diantar oleh sang pengawal. Densu pun akhirnya masuk ke rumah Farhad. Dan bertemu langsung dengan sang pengacara. Namun alih-alih saling adu pukul. Keduanya pun justru kembali berdebat panjang. Terkait asal-muasal perseturan mereka. Yang berujung saling menebar ancaman fisik. Alias akan saling hajar. Farhad pun kemudian menjelaskan statementnya terkait kata menghajar. Yang dianggap Densu ditujukan kepadanya. Yang dianggap Densu ditujukan ke rumah Farhad. Yang dianggap Densu ditujukan ke rumah Farhad. Yang dianggap Densu ditujukan ke rumah Farhad. Katanya lu mau hajar gua. Sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Nah, dulu mau ngosin dulu. Bisa kembali? Bagaimana klarifikasinya? Ini gua. Jadi saya pribadi. Kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih. Saya pengen lihat kau hajar saya mau bagaimana. Karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tunggu kau. Gini bos. Kita laki-laki kan. Kalau kita bicara. Gini bos. Kan saya sudah bilang dari awal. Farhad itu gak mungkin bilang mau hajar duluan orang. Saya kenal baik ini orang. Gak mungkin bos. Yang pertama bilang mau hajar orang. Gak ada apa-apa. Percayalah ya. Pak. Ya, Farhad bicara. Tak hanya mencecer Farhad terkait ancaman yang dilontarkannya. Densu pun juga menyinggung keberadaan di tengah-tengah konflik antara Novi dan Agus. Yang kian hari, justru kian tidak berujung. Ya, Denny Sumargo menegaskan. Jika ia hanya ingin menyelesaikan perseturan antara Agus dengan Novi secara damai. Karena itu, ia pun berusaha bersikap netral. Hal ini pun menurut Densu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Farhad. Tujuan saya cuma membantu memediasikan. Kamu kan tahu kan? Saya ada telepon kan? Saya bilang saya mau mediasikan. Tidak ada kamera. Kamu bilang mau datang, mau mau kamera, saya bilang gak usah. Nanti kameranya pakai kamera saya kalau perlu, setelah nanti sudah ada kesepakatan, silahkan diambil videonya, saya tidak akan upload. Tapi kan, tapi tidak ada satupun komentar orang yang mengatakan, wah dipuji mas Densu, semua ngejek saya tiba-tiba kali waktu itu. Lu tahu gak kenapa lu Dengjek? Tentang, maksudnya. Lu tahu gak kenapa lu Dengjek? Itu pertanyaannya. Ya, saya merasa, saya gak Dengjek orang hanya banser-banser aja. Kan lu merasa, gak merasa. Sekarang-sekarang gini, kamu kan bilang kamu di puka. Ya kan, kamu di ini. Walaupun kamu tidak merasa, tapi kamu mengakui itu ada kan. Artinya, hal itu kan dikondisikan karena ada sebab dan akibat. Dan saya tidak ikut campur masalah itu. Masalahnya, kasus antara Agus dan Novi, itu kan dari awal dari tempat saya. Kamu datang ikut campur di dalam, saya pun tidak ganggu ranakmu. Betul? Saya ada yang? Sebenarnya gak ada yang ikut campur, kita membela. Tangan dulu. Membela atau tidak, itu dikondisikan pertama ya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, betul. Sekarang dia dikeroyok orang. Tenang dulu. Saya ada ganggu kamu punya hak untuk masuk ke dalam situ, itu enggak kan? Enggak ada. Saya ada intervensi di hidang kamu. Di tiket baik mohon itu enggak ada. Terserah di tiket baik atau tidak. Pertama, di tiket baik harus datang dari diri kita sendiri. Kalau saya sih uangkam aja. Terserah. Ketika mas Nini bilang mediasi, saya mau mediasi. Betul. Tapi sekarang kan, kalau udah kayak begini, bagaimana? Waspakat mau selesai, kan? Ya, sekarang juga salahnya di mana? Kan kita kan, kecuali saya dengar kiasa sama Agus. Sekarang kita mau bawa Agus ke Singapura, ke Malaysia. Ya, walaupun dan itu di sana, teman-teman sudah minyakkan. Enggak ada masalah. Meski sempat berdebat panas, namun pada akhirnya, keduanya pun justru memilih berdamai. Dengan saling bersalaman dan menganggap selesai persoalan di antara mereka. Sampai datang di bumbu kami ini, Pak Dini. Pertama, saya ucapin terima kasih karena pertolongan Mas Dini ini kan Agus. Kita, Mastinya, orang baik. Persona saya dengan Mas Dini ini, gak ada masalah. Hanya dari awal. Memang niatnya untuk Kepediasi. Ya, mungkin karena banyak pas Dini ke Korea, tiba-tiba saya dapat berumah dari wartawan. Tidak banyak, dan saya takutkan, gitu kan. Jadi, saya berpikir, kalau saya juga mau takutkan, gitu kan. Lu kalau orang pinter ya, masa begituan lu bisa maten? Bisa ya, Pak? Ya, maksudnya, wartawan dengan strateginya, masa bisa maten lu kalau orang pinter? Nah, jadi saya berpikir begitu aja. Baru kedua, saya berpikir, tadi dia katakan, ada pengertian yang lain, yaudah saya berpikir. Katanya lu pinter, gimana lu pikir, lu pikir? Ya, tapi, menurut Pak Dini itu, apa? Ya, saya punya banyak konotasi. Konotasi saya, pertama, itu bisa kalau dalam bahasa Korea, artinya kering, hebat. Saya tidak panas-panas amat, Pak. Saya kalau panas, saya datang disini, saya datang disini, mau pukul orang. Saya datang disini, mau dipukul. Kalian, gak sapa juga, mau pukul orang kawin. Jangan diulang-ulang, sudah, mau. Ya, bagaimana kita kan mau dihajar ini ya? Saya datang, mau dihajar. Jadi kan kalau tidak jadi dihajar, ya saya bilang. Oke ya, Mas Barat, terima kasih banyak. Bapak Faiz, terima kasih. Selamat datang di luar kita ya kan. Terima kasih ya. Nah, bener ini. Sama-sama enak ya. Bapak lahir mati. Jangan lagi bobo nama saya, mau hajar-hajar saya ya. Tidak lah. Iya, soalnya saya pikir gini loh. Siapa yang diberani sama Dini? Banyak yang berani, termasuk lu kan. Tidak. Tidak lahir mati. Tidak lahir mati. Tidak lahir mati. Tidak lahir mati. Makasih banyak Pak Faiz ya. Iya. Berbeda dari ketegangan saat Denny Sumargo menemui Farah Tabas di rumahnya. Lantas, bagaimanakah Farah Tabas mengartikan kedatangan Denny Sumargo sebagai sebuah hal positif? Selamat untuk Intense Investigasi. 3 juta subscriber. Luar biasa sekali. 3 juta. Ya, pokoknya sebagai sukses lah. dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ada apa dengan Farah Tabas? Ya, Farah yang awalnya begitu garang saat melontarkan ancaman kepada Denny Sumargo. Bahkan siap menghajar mantan pebasket nasional itu. Justru berbalik menjadi tuan rumah yang amat sopan saat menyambut kedatangan Denny Sumargo di rumahnya. Alih-alih melontarkan pukulan, Farah pun justru terlihat sopan dan menjaga sikap serta perkataannya di depan Denny Sumargo. Farah pun juga menilai kedatangan Denny Sumargo ke rumahnya menjadi sebuah hal positif bagi dirinya. Farah pun menjelaskan saat klarifikasi langsung dirinya memang lebih banyak diam. Bukan karena takut, namun karena pembawaannya yang diam, serta menghormati tamu yang datang. Benarkah demikian? Pertemuan hari ini, Denny datang, saya menganggap bukan datang untuk sami silat-silatan, tapi silat-silat. Denny Sumargo, dia sih minta saya menghajar mukul, ya nggak mungkin lah saya mukul hajar. Saya bilang, eh, kau udah bilang orang ***, kenapa kau berani lagi minta dipukul sama saya? Kalau hajar itu artinya hukum jamin rakyat, pukul itu artinya PKL, pembela kaum lemah, pukul itu salam kita. Ya mungkin dia kepikiran, aduh mau dipukul mau dihajar, nggak sih. Tapi orangnya masih mudah emosian lah, tapi dikit-dikit lagi lah gitu. Saya tadi udah pulang dari sana, saya bilang, ah, saya mau, Dinsu mau ke rumah gitu, aku bilang, ah, apa, aku, ini dulu lah, ini berantem, apa, ini pikiranku gitu, aku udah jaga-jaga gitu. Tapi saya pikir lagi, ya, banyak-banyak wartawan tau dia mau ke rumahnya, ya, akhirnya, saya tuh, kalau orang ke rumah saya tuh, hati saya rendah banget gitu, Saya lihat tamu saya tuh mulia banget gitu, dia sopan masuk, berani, nah, ya kan. Jadi mungkin dia ingin diaksikan ***, ***, Denny minta jangan baca dari depan, Farhad, kamu harus pinter katanya, bacanya dari belakang. Eat, 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 makan, jadi dibalik, ***, kan. Ya, ya kan, itu, yaudah, saya ketawa-ketawa aja. Sebagai praktis hukum yang paham betul tentang pelanggaran hukum dan perbuatan pidana, Farhad pun mengaku membuat dirinya sangat menjaga sikap, utamanya terkait aksi fisik. Ya, Farhad lagi-lagi berdali jika ia tidak mungkin memukul ataupun menghajar orang sembarangan, seperti yang diartikan Denny Sumargo. Menurutnya, Hajar dan pukul ini memiliki sebuah makna tersendiri buatnya terkait LSM yang dimilikinya, yang juga bernama Fajar. Lantas apa arti pukul atau PKL yang dimaksud oleh Farhad? Ya, kalaupun saya diam, bukan saya takut atau bukan saya merasa, ya memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya, bertamu. Dan saya anggap ini adalah rezeki, dan rezeki pertemuan silaturahmi malam ini gitu. Sampai di sana, klarifikasi, saya bilang hajar. Kalimat hajar yang saya katakan, itu kan jelas-jelas saya bilang, kami punya LSM hajar kan. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat. Pukul itu dari kalimat PKL. PKL itu artinya pembelak kaum lemah. Pukul. Makanya Agus kalau teriak sekarang selalu teriaknya hajar, pukul, hajar, pukul gitu. Begitu dia mengerti, oh itu berarti Farhad tidak jadi menghajar saya. Memang, gak mungkin lah, saya kan orang hukum. Kenapa saya harus hajar memukul orang? Ini kan bukan zaman purbakala gitu. Nah, jadi plong gitu. Karena juga kalau Denny Sumargo tidak ketemu saya, tidak menjelaskan, kan gak enak juga kalau orang, oh ntar gue dipukul, gue dihajar, kalimat kata-kata gak bisa tidur kan. Memang cara yang paling tepat itu adalah, jeratannya saya menanyakan gitu. Kamu mau hajar saya? Enggak lah, itu hajar hukum jamin rakyat bang. Yaudah, oke istri ya, berarti gak ada ya, yaudah, salaman kami gitu. Banyak meluruskan itu sih? Meluruskan aja. Dia ingin klub dikasih aja, karena memang saya diundang besok dengan lulusan, saya gak mau datang gitu. Kan saya pikir saya gak ada urusan. Kan dia nganggap saya ikut campur, ya ngapain campur-campur rumah saya. Dia kan, habis kalian dikompor-kompor orang, Pakalat mau hajar, takut dia datang benar, suruh hajar, gak mungkin. Masa mau hajar? Kalau mau belajar boleh, dari peristiwa ini kita belajar gitu. Pokoknya dibalik aja ya, kalau orang bilang *** jadi eat ya. Oke, jangan dibalik. Eat kan, E-A-T kan. Makan. Dari Farah Tabas yang mengartikan kedatangan Denny Sumargo sebagai hal positif. Lantas, benarkah Denny Sumargo merasa jika masalahnya sudah selesai dengan Farah Tabas setelah mediasi? Halo, saya Cika Bawode. Selamat untuk Intense Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat. Pertemuan Densu dan Farah Tabas yang awalnya diduga akan diwarnai aksi saling pukul. Ternyata justru berujung anti-klimaks. Ya, sempat berdebat panas. Namun pada akhirnya, kedua pun justru memilih untuk berdamai dengan saling bersalaman hangat. Bahkan, Farah Tabas pun dengan sopannya ikut mengantarkan Densu hingga keluar rumah. Di hadapan awak media, Densu pun menegaskan jika ia menganggap permasanya dengan Farah sudah selesai pasca pertemuan mereka malam ini. Densu pun anggam berkomentar lebih jauh terkait hubungannya ke depan dengan pengacara Agus Salim itu. Oke, clear ya? Oke, udah clear. Udah, gimana Bang? Apa? Gimana, gimana? Mungkin lagi pertemuannya gimana? Udah, udah selesai. Udah selesai? Udah, gak ada kelanjutan. Gak jadi dihajar. Udah segala macam. Ya udah, saya pulang. Berarti sekarang damai gitu untuk gimana? Damai seperti apa Bang? Oh, kan gak. Saya datang tujuannya cuma satu. Kata Bang Farahat, saya mau diajar. Jadi saya datang, ya mau membuktikan itu. Dan itu kan tidak perlu dilakukan kata Pak Farahat dan Pak Faizia sebut. Tapi puas gak sih Bang jadinya? Ya, puas. Ya, cukup. Sekukupnya saya ngomong, saya lakukan. Tapi di rumah atas kaca tanggung itu seperti apa? Saya gak ikut campur, tanya aja sama yang pihak persangkutan. Saya tidak, apa, udah cukup. Tapi kecewa gak sih? Kecewa gak sih Bang? Ada akut. Ada akut. Ada akut ini ternyata gak jadi dihajar gitu. Nah, yang penting saya pegang omongan saya. Kayak kata-kata saya sih. Sepatin gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari. Yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intense Investigasi.